Intro Mensos kunjungi lokasi Longsor Pembukaan posko korban kebakaran Banjar Sari Penataan Kawasan Kota Lama Selamat pagi Saudara Kompas Pekalengan hari ini hadir dengan perakem informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalengan maupun sekitarnya Selanjutnya sedotan tadi berita tentang penemuan bayi oleh warga dan sejumlah peristiwa lainnya Juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalengan kali ini Saya Manisa Putri inilah Kompas Pekalengan selengkapnya di Kompas TV Nampai Datar Percaya Intro Baik kita mulai Kompas Pekalengan hari ini dengan berita kunjungan motri sosial Idrus Marham Ke lokasi bencana Tanah Longsor di Berpes Pada kesempatan itu Idrus Marham memastikan seluruh korban Longsor termasuk Bengus Siga Akan tertangani dengan baik Menteri Sosial dan Ketua DPR RI mengunjungi lokasi pencarian korban Tanah Longsor Di lisa pasir panjang, salem, brebes Mensos melihat langsung para relawan dan kondisi longsoran yang juga memutus jalan antar provinsi itu Menurut Idrus Marham, kedatangannya ke lokasi longsor merupakan bentuk nyata dari pesan presiden agar turun ke bawah melihat kondisi bencana Ia memastikan tidak ada korupan yang tidak terurus, misalnya kekurangan makan, dan tidak ada tempat tinggal Kementerian Sosial bersama Ketua DPR RI Merencana akan memberikan bantuan banjir maupun longsor di Brebes Ia juga meminta Bupati Brebes agar secepatnya mendata dan menginventarisir kerusakan yang ada Sehingga proses bantuan bisa secepatnya turun kepada masyarakat Serta perbaikan infrastruktur bisa langsung dilakukan Dalam kunjungannya, Kementerian Sosial memberikan bantuan 1,1 miliar lebih untuk penanganan longsor dan banjir di Brebes Segera kita pastikan yang meninggal Nanti saya bersama-sama dengan Ketua DPR akan memberikan bantuan sesuai dengan aturan yang ada Kemudian yang kedua juga segera diinventarisir Jadi masyarakat yang terkena dampak dan nanti akan kita siapkan Ya siapkan juga ada bantuan yang istilahnya itu adalah jaminan hidup, jadub Ya dan setelah itu nanti apabila dari istansi lain sudah misalkan menyiapkan ada Istilahnya adalah rumah sementara, huntara, huniang sementara Tentu juga dari Kementerian Sosial nanti akan menyiapkan isinya Dan dalam jangka waktu ke depan Apabila memang masyarakat yang kena dampak ini dan perlu ada perumahan dan itu huntap Tentu juga nanti akan kita pikirkan bersama Selain mengunjungi lokasi Longsor Mensos mendatangi posko terpadu Melihat langsung logistik Serta berkoordinasi dengan Bupati Brebes Serta Dendim 0710 Yang merupakan pimpinan operasi pencarian korban Ari Himawan Kompas TV Dua siang kemarin karena cuaca kembali cerah Namun baru 15 menit berjalan, hujan kembali turun yang memaksa relawan gabungan kembali naik Kontur tanah Longsor yang labil berlumpur campur air bahkan membuat alat berat terperosok Benkiri alat berat yang bertugas menyingkirkan lumpur ini amblas Belum bisa naik ke daratan karena hujan Relawan mencoba membantu mengangkat ban dengan air semprotan dari pompa Namun usaha itu belum berhasil Data dari posko indik penanggulangan pencana tanah Longsor di desa pasir panjang Salem, Brebes 7 orang masih dinyatakan hilang Pencarian di hari kelima Masa tanggap darurat ini masih berfokus pada 3 sektor Yaitu lahan persawahan Jalan raya yang tertimbun Longsor Setelah jembatan kopeng Ari Himawan Kompas TV Brebes Masih di Brebes sodara Kehati-hatian untuk keluarga maupun tim suara gabungan di lokasi Longsor di Salem Brebes Masih sangat diperlukan Pasalnya kemungkinan Longsor Susulan diperkirakan masih ada dan cukup membahayakan BVMBG Kementerian ESDM yang menghujungi posko tanggap darurat pencana tanah Longsor di desa pasir panjang Salem Brebes Mengaku aliran mata air baru masih ada di sekitar Longsoran Sehingga dapat memicu terjadinya Longsor Susulan Terbukti dengan adanya Longsor Susulan yang terjadi pada Sabtu pukul 14.00 lalu Di mahkota Longsor pada pegunungan Leo desa pasir panjang Menurut Yunara tim tanggap darurat PVEBG Longsoran yang terjadi merupakan efek dari erosi lateran ketika material Longsoran bergerak Sehingga mengerus pinggir-pinggir lahan perhutani hutan pinus yang vegetasinya cukup bagus Yunara belum bisa menyimpulkan apakah kondisi yang di mahkota Longsorannya sama dengan lokasi yang bawah Jika kondisinya sama maka bisa disimpulkan bahwa kejadian Longsor akibat kondisi geologi yang dipicu curah hujan yang tinggi Kondisi geologi tersebut yakni batuan penyusun Mulai dari tanah pelapukan bagian atas dari hasil pengamatan disusun oleh lembung yang bersifat pasiran dan gembur Tanah ini bersifat poros dan meresap air sangat tinggi Pada bagian bawah terdapat lapisan asfal yang bersifat kedap air sehingga tanah mudah bergerak ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi Masyarakat dan tim SAR yang melakukan pencarian korban Longsor diharapkan tetap waspada karena curah hujan yang masih tinggi Pembukaan posko bagi korban kebakaran pasar Pancarsari Nantikan informasi selanjutnya setelah pariwala berikut ini Terima kasih telah menonton!